Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Dukita Channel, GSM lagi guys. Ini ada yang baru guys, Cie Cie, kayaknya baru ngeluarin album kedua guys ya. Ini judulnya Peaches nih, baru, baru banget baru hari ini guys ya. Jadi gue penasaran banget nih, kayak progress-nya seperti apa, dia pemilihan genre-nya seperti apa. Kita langsung react aja guys, intro dulu guys. Oke guys, ini gue udah buka guys ya dari channel resminya SM nih guys. Gila, ini baru sekian jam guys, ini udah hampir 1 juta. Ini baru 700, apa hampir 800 ribu guys yang nonton. Tanpa dislike, gokil, ini berarti keren guys. Oke guys, disini gue pake phone, bentar. Ini ada informasi apa guys, kita lihat-lihat dulu guys. Dan langsung, kayak mini album, Peaches is out, bisa download langsung di ini ya guys ya. Di apa, smart URL itu guys. Ini pertama ya, jadi main title tuh, Peaches, ada Vanilla, Domino, Come In, To Be Honest, Blue. Nah, gue gak tau ini udah tersedia, nanti mungkin temen-temen bisa kasih link-nya juga. Gue penasaran sama semua-semua lagunya guys ya. Karena EXO guys, udah terlalu kangen guys. Jadi kita langsung aja guys, lagunya standar sih ya. Maksudnya 3 menit, 29 detik. Let's go guys, chop low! Wah, kok kayak lagu Cina? Itu diawari dengan pentatonik guys ya. Wah, suaranya nice. Oke, nice. Kai, weiss. Wah, gila video clip-nya sih. Kalo gue ngeliat nih, udah mood banget guys ya, coloring-nya, grading-nya yang terakhir. Guys, ini kostum-kostumnya kita liat juga guys. Guys, vocal chop. Oh, nice. Oh, wuuuuh. Ini dia. Nice. Beat-nya mantap guys. Gila guys, ini kalo kalian denger nih guys ya. Kalo kalian denger pake headphone, apalagi yang open back. Jangan yang dynamic guys ya. Pake open back. Ini low-nya enak. Gila-gila mixing-nya makin keren guys. Vocal-nya juga enak banget ya. Intimate banget. Wow, oke. Vocal-nya Kai juga. Vocal-nya Kai makin ini guys sih, makin... Gua bilang makin jadi sih guys, vocal-nya Kai guys. Dulu kayaknya gua, kalo ngeriak-riak waktu di EXO konser, EXO-EXO nyaman dulu, Kai tuh lebih nggak terlalu banyak falset guys ya. Sedangkan sekarang nih ngeluarin falset, sedangkan falset itu solid banget guys. Gila mixing-nya enak banget, gokil. Gila mixing-nya enak banget, gokil. Gila surga banget dengernya. Enak, enak. Ini kok lebih kara-kara ini ya, apa... Cina-cinaan guys sih. Eh apa? Mungkin di Korea ya? Gua nggak tau juga kayaknya. Kulturalnya gua kurang paham soalnya guys. Transisi gua keren sih. Setupnya bagus guys. Wow. Setupnya bagus. Oke, dia juga main feel-feel vokalnya ya guys ya. Permainan dia punya artikulasi tuh bagus banget guys. Blend ke music ya. Jadi bener-bener nih kayaknya produser... Tau persis nih karakter Kai seperti apa. Akhirnya dibuatin lagu yang lebih... Ini yang paling cocok mungkin buat Kai ya guys ya. Wuuuuh, slide bass-nya yang goks. Ini baju kultural dari... Ini kayak Korea Selatan kayaknya guys ya. Wuuuh, perintiran nih. Perintiran ini enak banget guys. Ini serius guys. Ini transisinya... Ini gua tau nih mungkin bisa di-edit dan segala macem guys ya. Tapi di sini nih guys. Itu perpindahannya mulus banget guys. Dari suara... Assumsi ku ini suara real menuju ke falsetnya guys. Sekali lagi guys. Nice sih. Nice. Oh nice. Nice Kai. Gila berkembang banget nih orang ya. Oh. Oh gila musiknya juga... Padet banget sih. Gila nih bikin video clip kayak gini... Budgetnya beranjeng. Gak penting banget gue yang ngebahasnya. Tapi serius guys. Ini bagus banget guys. Dari wardrobe, kostum, prop yang digunain. Ini... Keren banget sih. Mood banget ngeliatnya. Eh... Jogiternya asik ya. Kayak ini apa ya? Yang... Tata-tata-tata-tata-tata-tata... Ya? Sedikit. Ada sedikit ke situ. Asik. Oh gila. Guys ini guys. Ini dari kostum video clip-nya. Kayaknya, ekspresinya. Take vokalnya. Mixing-nya. Ini menurut gue whole package ini bagus banget. Semuanya guys. Asli. Gila. Gak pecah sih. Oh nice. Suaranya tuh relaxing banget deh. Vokalnya sih kayak ini. Ah, jerit. Buset. Lebar pak. Lebar ini. Kukil. Ya vokalnya juga pake 3D lah ya guys. Ini buat ngisi ruang kosong. Buat stereo imaging-nya sih guys. Salah satu bentuk teknik dari mixing lah ya guys. Danse-nya juga asik ya. Wah. Ini gue yakin ini lagu bisa bakalan dipake banyak orang di tiktok sih guys. Model-model lagunya guys. Iya gak sih? Gila keren banget video clip-nya. Parah. Wuh. Slide bass-nya juga enak banget lagi. Wuh. Transisi gila gak dikasih ampun guys. Ini keren sih. Teknik mixing-nya guys ya. Disini nih guys. Transisi guys. What, 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 what. Duar. Gokil. Gokil. Oh, gila pecah sih. Asik. Adlibs-nya udah. Boleh urani guys. Dan suaranya enak kayaknya sih. Disini. Kayak. Mantul lah. Wow. Wuh. Fall. What. What. Gila kayak. Kayak, kayak, kayak. Sekali lagi, sekali lagi guys. Tuh. Wow. 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 Fall set semua. Wih. Tuh guys. Adlib-adlibs-nya. Ini kayaknya gue juga denger backing vocal-nya juga di layering, di stacking. Ini semua pake suaranya Kai semua guys ya. Ini berasa banget suaranya Kai juga. Terakhirnya gitu. Wah gokil guys. Kai guys. Kemajuan ya guys. Lihat guys. Udah mulai pake teknik guys ya. Biasanya tuh. Kalo ngeriak-riak di konser tuh Kai tuh yang lebih. Notasinya notasi bisa dibilang cenderung aman. Bukan apa-apa guys ya. Emang. Tapi emang. Waktu itu Kai kayaknya bukan sebagai main vokalis guys ya. Jadi dikasih part-part yang notasinya. Gak terlalu banyak yang. Banyak lah guys. Nah ini sekarang dia menggunakan juga teknik-teknik yang vokal. Udah mulai. Mulai percaya diri. Dia mendiri dia sendiri sebagai vokalis guys. Dia udah dimanjuin sama SM sebagai solo karir gini sih. Seharusnya udah pede juga dari pihak manajemen maupun. Songwriting, composer dan segala macem. Gokil sih kayak hebat. Wuh. Plus dulu guys. Keren albumnya. Nanti kalo misalnya temen-temen ada link-nya guys. Yang kualitas audio-nya bagus. Gue akan selesai ngeriak semuanya guys. Oke guys. Kian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek. Coba lah.